Intro Halo guys Selamat pagi Hari ini Gue Bangun terlalu pagi Yaudah kalau gitu Selamat datang Di video gue lagi Sambil kita jalan-jalan ya Jalan-jalan daerah sini aja deh Oke Aduh Gue belum sarapan nih Gak berani sarapan jam segini Soalnya mules ntar Habit gue sih gitu ya Kalau pagi-pagi Oke Muter gue udah gue panasin sih Jadi Kita Mau Muter-muter ya Jalan-jalan daerah sini Pasti kalian belum Ini ya Belum pada tau Dan pasti Juga bertanya-tanya Kenapa Gue sendirian Pagi-pagi gini Ini hari Sabtu ya Ini hari Sabtu Bukan Sanmori Jadinya Kalau Sanmori sih Hari Minggu ya Besok Sanmori sendirian Gue bisa jam segini belum bangun nih Sambil gue ngetes Ini ya Ngetes View camera Sama Mic Sebenernya micnya juga Ini kurang stereo ya Gue belum beli mic yang agak bagus Ini kita ya Ini kadang micnya tuh suaranya kecil Gue juga bingung kenapa Ya Mungkin ntar Gue beli mic baru aja Satmori sendirian Gue sebenernya janjian sama temen ya Doi belum baru bangun ngetanya anjir Gue janjian jam Sekitar jam 7 Tapi doi Baru bangun jam 7 lewat Yaudah lah Lumayan Lumayan jauh Jadi gue Sambil jalan-jalan aja lah ya Follow sosmed gue ya Yang baru-baru Gue baru bikin sosmed Facebook Facebook Ada Twitter juga Sama Instagram Jadi silahkan follow aja Kalau mau pengen lebih dekat Asik lebih dekat Maho kali ya Oh iya gue mau bahas sesuatu ya Kemarin sempet ada yang tanya ke gue ya Bang RR tuh Discontinue ya Ataupun bang Harga RR berapa ya Makin mahal atau enggak Gitu kan Oke Pasti kalian tau Sekarang tuh udah Di beberapa Apa namanya Deller-deller resmi Itu udah Gak ada Udah gak dijual ya Dan Yang pasti udah Discontinue That's right Ya Wish Apaan tuh Ada pesawat Ini ya Gokil Gokil Ada RC disini Seperti yang kalian Udah ketahui Udah ketahui ya Motor ini tuh udah Discontinue Sebenernya Sudah discontinue Sejak Tahun 2016 Kemarin Sekitar apa ya Maret atau Februari Gue lupa Itu udah Diresmikan Di Suntik mati Setidaknya Gue bangga Punya nih motor Ya Yang pasti Ini Jadi The legend juga ya Seperti Apa Motor-motor Yang lainnya Dua tak yang lain Terus bang Kenapa alasannya Dulu milih Dua tak Mungkin ada yang nanya ya Gini bro Alasan gue Milih dua tak Itu simpel banget Karena gue Dulu pas Belajar motor Itu pake dua tak Tapi sebenernya Dulu gue belajar motor Pake motor Susuki TS ya Yang trail gitu Punya Paman gue Dulu Dan itu Wuzet Gue ngerasa Pertama kali ngefil banget Pake motor itu Sekarang juga Susah ya Nyari motornya Maksudnya Yang bener-bener Masih Ori Semuanya Masih lengkap Itu susah banget Ya namanya juga Motor Tahun lama ya Pastinya ada Apa Di Kanibalin Part-partnya Ataupun Udah mati Harus dibangun lagi Harus dibangun lagi Motornya Bisa jadi sih Kayak gitu Sepersi gue Pilih motor ini Karena Yang kedua ya Tadi yang pertama Gue karena Suka dua tak ya Karena gue dulu Belajarnya Pake dua tak Terus Sukanya Apa lagi ya Mungkin karena Pastinya Tarikannya ya Gak bohong Tarikannya ya Beda sama Patak ya Itu Menurut gue Tantangan banget sih Tantangan Pake dua tak Itu Agak simple ya Zaman-zaman Motor Masih pake Karbu Ya Kalo dibilang sih Gak bisa Irit-irit banget Kayak Motor patak Injeksi kan Cuman Pasti sensasinya Beda Itu gue rasain Banget Dan yang pasti Kalo buat perawatan Si Gak terlalu Sulit ya Yang penting Rajin-rajin Aja Cek wali samping Terus Bersihin karbu Pokoknya Servis ringan aja Itu udah Enak sih Gak terlalu Mahal juga Servisnya Alasan Alasan Di Discontinue Di Discontinue Motor ini Mungkin karena Sudah digantikan Dengan yang Empat tak Yaitu RR Mono ya Itu alasannya Kenapa Dua tak Disuntik mati Karena Cuman Kawasaki aja Yang luarin Dua tak Yang terakhir Brand-brand lain Sih Setau gue Gak ada Kalau ada yang Nanya Mungkin Di Plosok Plosok Di Kota-kota Lain Udah Jarang Ini RR Dan distribusinya pun Masih ada Sebenarnya Kalau buat Spare part Jangan khawatir Pasti ada yang Masih bikin lah Hingga Sampai Mungkin Mungkin Sampai Tahun 10 tahun kemudian Atau 20 tahun kemudian Masih ada Spare partnya Jangan khawatir Juga Dan buat kalian Yang baru beli Motor RR ini Ataupun Ninja Air Ataupun Ninja S Pasti Spare partnya Masih disediain Katanya Oleh Oleh orang Kawasaki Pastinya Oleh Pabrikan Kawasaki Dan biasanya Mungkin Penggemar Dua tak Udah Nyetok-nyetok Blok-blok Mesin Spare part Lain Yang bener-bener Vital Gitu kan Buat Dua tak Situ Mungkin Jadi ini Terusannya sih ada dua ya Disini sama disana Selusananya lagi Dan lumayan luas nih Stadion Oke Mungkin Gitu aja ya guys Thank you Udah Nemenin gue Muter-muter Stadion ini Vlog gue Mungkin singkat ya Dan Gak jelas Gitu Perawatan juga Gak terlalu Susah Gak kayak Injeksi Mungkin Karena gue Belum pernah Megang Muter Injeksi Injeksi Kalau yang Injeksi Harus Ke bengkel resmi Yang pasti Dan harus Rajin-rajin Ganti oli Kalau Empat tak Jangan sampai Telat Sama sih Sebenarnya Buat dua tak Kalau dua tak Itu Yang penting oli Sampingnya Jangan telat Kalau oli Mesin Bisa Di Ini Bisa Setu Tahun Sekali Juga Gak apa-apa Gak Ngaruh Tapi Baiknya Setahun Dua kali Gak apa-apa Biar lebih Bagus Apalagi Perawatan Gampang Kalau Buat Terlalu Susah Gue berarti Disini Kenapa Berarti Disini Jadinya Yaudah Oke Guys See you in the next video Mungkin Kalian bisa Apa namanya Tes-tes dulu Sebelum membeli Kalau temen kalian Yang punya RR Pinjemannya dulu Oke Gitu aja guys Ada tambahan Apapun Silahkan komen Di bawah ini Oke Thank you See you in the next video Ciao Bye-bye Bye-bye Wenn Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax